Ya pemirsa kita ke informasi selanjutnya memperingati hari anti narkoba internasional HANI 2018 BNN mengingatkan masyarakat untuk bersatu melawan narkoba karena berdampak buruk bagi kesehatan, perkembangan sosial ekonomi serta keamanan dan kedamaian dunia tentunya ya Rizky Penyalahgunaan narkotika juga dapat memicu tindak kejahatan Badan Narkotika Nasional BNN menggelar peringatan hari anti narkoba internasional yang jatuh setiap tanggal 26 Juni di Palai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor Acara ini menjadi salah satu momen bagi BNN untuk mensosialisasikan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika Sesuai tema kegiatan, BNN ingin menyatukan dan menggerakkan seluruh kekuatan bangsa dalam perang melawan narkotika untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat tanpa narkotika Sehatan dan keselamatan Nah ini kita jabarkan di Indonesia bagaimana kami mengajak menyatukan, menggerakkan seluruh aparat, seluruh bangsa, aparat seluruh anak bangsa untuk perang terhadap narkoba Mari kita bersama-sama atau katalah Kepala BNN tadi sudah mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama secara total melawan bagaimana kegiatan narkoba itu berlangsung di negeri ini Sebab kalau tidak kita lawan bersama-sama tidak total kita menjadi sampah disini semua dibuang ke Indonesia Pada kesempatan ini BNN memberikan 12 piagam penghargaan P4GN kepada instansi pemerintahan swasta organisasi dan individu yang turut mendukung program P4GN Salah satunya kepada Cermen MNC Group Haritanu Sudipio atas peran aktifnya dalam mempublikasikan program P4GN melalui penyiaran di MNC Media HT juga turut mendukung kegiatan BNN dengan memberikan bantuan tanah untuk perluasan balai besar rehabilitasi BNN Lido Bogor Ya kami selama ini ya membantu dalam pemberitaan bahaya narkoba bekerjasama dengan BNN di samping karena proyek Lido kami juga disini kami berikan bantuan tanah kami bahkan untuk perluasan aktivitas BNN di wilayah Lido yang merupakan kantor pusat mereka juga Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ketua KPK dan Kaba Reskrim Usai acara seluruh tamu undangan melakukan peninjauan ke kawasan Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor Tim Liputan Ainews melaporkan